Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Darmawan yang akhirnya benar-benar bisa menerima Saleha di dalam kehidupannya ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Ketika Pak Darmawan sedang berada di lampu merah Saat itu Saleha juga sedang berada di lampu merah Dan kebetulan saat itu motor Saleha pun berada di sebelah mobil Pak Darmawan ya kawan-kawan Meskipun Saleha saat itu tidak melihat keberadaan Pak Darmawan Namun Pak Darmawan terus-menerus mengawasi atau mengamati Saleha ya kawan-kawan Saat itu Saleha malah justru sedang membaca buku Yasin ya kawan-kawan Dan setelah lampu merah itu berubah menjadi hijau Mereka pun akhirnya berancak pergi meninggalkan tempat tersebut Pak Darmawan tampak mengkhawatirkan Saleha ya kawan-kawan Ketika melihat barang bawaan Saleha itu sangat banyak Ya ternyata hati kecil Pak Darmawan itu sudah mulai perhatian ya kawan-kawan kepada Saleha Dan bahkan saat itu Pak Darmawan mengatakan apakah mungkin dia bisa mengantarkan barang-barang itu sampai ke tujuan dengan selamat Ya itu menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Darmawan itu sangat peduli kepada Saleha Dan yang lebih terlihat jelas lagi yaitu ketika Saleha saat itu dihadang oleh beberapa dekolektor yang menagih utang ya kawan-kawan Saat itu Pak Darmawan yang berada di sana akhirnya turun dari mobil untuk membantu ya kawan-kawan Meskipun pada awalnya Pak Darmawan gengsi untuk membantu Saleha Namun ketika melihat Nando membantu Saleha Pak Darmawan pun ikut membantu Bahkan Pak Darmawan pun sampai terkena kayu ya kawan-kawan ketika dipukul tangannya Meskipun begitu Pak Darmawan mengatakan kepada Saleha bahwa Saleha untuk tidak berpikir yang macam-macam Karena Pak Darmawan hanya menolong seorang wanita yang sedang kesusahan Ya meskipun begitu Pak Darmawan masih tetap jaim ya kawan-kawan Masih tetap menjaga wibawanya dan Menganggap bahwa Saleha itu adalah anak yang telah membunuh ibu kandungnya Ya namun sepertinya Pak Darmawan sudah mulai merasa bahwa semua yang dikatakan oleh bara itu benar ya kawan-kawan Sehingga ketika Bu Arini menyuruh Pak Darmawan untuk mengirim bara ke luar negeri Ternyata Pak Darmawan malah justru marah besar ya kawan-kawan Karena memang mereka saat ini tidak memiliki biaya dan akomodasi untuk mengirim bara ke luar negeri Sebenarnya alasannya itu simple ya kawan-kawan Karena Pak Darmawan itu suka dengan apa yang dilakukan oleh bara saat ini Meskipun terkadang bara menyebalkan karena menentang orang tuanya Namun perlahan-lahan perkataan bara benar-benar dicerna dengan baik oleh Pak Darmawan Sehingga saat ini Pak Darmawan sebenarnya sudah mulai menerima Saleha Namun masih takut dengan Bu Rian Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya sepertinya selama 20 tahun pernikahan Pak Darmawan dan juga Bu Rianti Selama ini Bu Rianti jauh lebih menguasai atau mengontrol Pak Darmawan ya kawan-kawan Sehingga Pak Darmawan pun terlihat seperti orang yang tertekan dan tidak memiliki prinsip ya kawan-kawan Ketika semua urusannya diatur oleh Bu Rianti Padahal seharusnya Pak Darmawan lebih tegas kepada Bu Rianti ya kawan-kawan Agar Bu Rianti tidak bersikap semena-mena Ya Bu Rianti membenci Saleha itu bukan karena Saleha telah membunuh Arini ya kawan-kawan Pada saat kelahirannya Melainkan lebih ke rasa takut kehilangan semua harta dan juga kekayaan Jika sampai Pak Darmawan luluh dan menerima Saleha ya kawan-kawan Karena rasa cinta dan kasih sayang Darmawan kepada Arini itu sangat besar Bahkan hingga sampai dengan saat ini Dan wajah Saleha begitu sangat mirip dengan Arini Ya mimin yakin cepat atau lambat Pak Darmawan pasti akan segera mengikuti kata hatinya ya kawan-kawan Untuk menerima Saleha di dalam kehidupannya Apalagi Saleha telah memberikan sebuah warna baru dalam kehidupan Pak Darmawan ya kawan-kawan Dan Saleha juga telah membuat Barat jauh lebih dewasa daripada sebelumnya Karena sebelumnya Barat hanya anak yang manja Dan apapun keinginan Barat selalu dipenuhi Dan kali ini para bahkan sudah memutuskan untuk mulai bekerja part time ya kawan-kawan Demi bisa merasakan susahnya mencari uang Dan itu adalah sebuah kemajuan bagi Pak Darmawan ya kawan-kawan Wah 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 semoga saja ya kawan-kawan Pak Darmawan segera menyadari akan kekeliruan yang telah dirinya lakukan selama ini ya kawan-kawan Agar nantinya Pak Darmawan juga bisa hidup lebih bahagia bersama dengan Saleha dan juga keluarganya Ya meskipun Mimin yakin bahwa meski Pak Darmawan telah menerima Saleha di dalam kehidupannya Rianti tidak akan pernah sudi untuk menerima keberadaan Saleha di keluarganya ya kawan-kawan Karena Rianti pasti akan selalu membuat hidup Saleha menderita Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh